Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Gabriel Peter Hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana sih cara membuat Mentahan persikan cahaya Seperti ini Nah mungkin kalian belum Banyak yang tau ya Bagaimana sih tutorial-tutorialnya Sebelum kita masuk ke videonya Kita nonton dulu intro Berikut ini Game Master lalu bikin proyeknya ya Kalian masuk dulu ke Lapisan abis itu kalian pilih aja Yang namanya hamparan Kalau udah Kalian kan pasti gak ada hamparan Stiker-stikernya tuh yang ada stiker biasa Nah kalian pencet aja Stornya yaitu Stiker bisa kalian cari pencet Lambang toko itu Nah Kalau udah dipencet Tinggal kalian masuk aja Nah Kalian kan itu kan nanti tulisan abstrak tuh Kalian cari aja yang namanya Efek spesial Kalau udah tinggal kalian pencet aja Abis itu kalian cari aja Yang namanya efek percikan cahaya Kalau udah tinggal kalian download aja Unduh Oke jadi caranya Yang pertama kalau udah kalian download Kalian pencet lapisan lagi Kalau udah kalian pencet lapisannya Tinggal kalian pencet aja yang hamparan Nah disitu pasti gak ke download ya Kalian pilih aja yang percikan cahaya Terus kalian pilih aja Pilih aja yang paling pertama Kalau udah tinggal kalian checklist dulu Nah disini kalian bisa panjangin aja Nah disini kalian bisa panjangin aja Semau kalian Tergantung kaliannya ya Disini mungkin kita masukin aja 40 detik Kalau boleh lebih panjang Gak apa-apa Silahkan saja Kalau sudah kalian tambahin Kalau sudah kalian tambahin Tinggal kalian pencet aja Lambang export di atas kanan atas Kalau sudah kalian export Tinggal kalian tunggu dulu ya Nah cara nambahinnya gimana sih Oke jadi cara nambahin lapisan ini Yang pertama kalian masukin dulu latar kalian Atau mau masukin misalnya video Video apa aja Kalau udah kalian tambahin Tinggal kalian pilih lapisan Pilih media Kalau udah dipilih media Tinggal kalian pilih video yang udah kalian export tadi Kalau sudah Tinggal kalian pilih aja Nah Udah kalian pencet dulu checklist Nah terus kalian pencet aja Gambar dari video yang udah kalian export tadi Kalau sudah Tinggal kalian pilih aja Yang tulisan menyampur Kalau udah tinggal kalian pencet aja yang layar Nah kalau sudah dia akan menyampur dengan layar yang sudah kita kasih tadi Oke jadi sebenarnya ini yang punya trik ya Salah satu trik yang sangat menarik Jadi trik ini tuh kalian bisa menghapus background dari gambar Mungkin foto atau gambar kalian Mungkin kalian lagi pengen foto-foto Mungkin buat thumbnail tapi Kalian pengen backgroundnya tuh kehapus Jadi disini punya trik ya Jadi caranya itu Pertama Kalian ke google Ketik Di google kalian Searching aja Remote titik BG Nah oke kalau udah selesai Tinggal kalian pencet aja Yang paling atas itu Nah kalau udah kalian pencet Tinggal kalian pencet aja Upload image Nah Kalau sudah tinggal kalian pilih aja Foto-foto yang kalian mau kasih Misalnya yang mau dikasih foto yang ini Nah Kalau udah tinggal kalian tunggu aja Sampai proses pemotongannya selesai Gak lama kok ini Palingan Ya Cuma beberapa detik doang Nah Kalau udah Tinggal kalian pencet aja Download Kalau udah kalian pencet download Foto ini akan kesimpan di galeri kalian ya Nah Kalau sudah Kalian masuk dulu ke can master Abis itu kalian bikin proyek lagi Nah Dan kalian ke lapisan Dan kalian cari hasil downloadan kalian yang tadi Nah Dia bakal jadi Kayak begini Nah kan Gak ada background-backgroundnya Cuma muka kita doang Oke mungkin segitu aja Tutorial kita hari ini Semoga bisa bermanfaat Bagi kalian semua Pemula-pemula yang belum tau Fitur-fitur di can master Semoga saja Ini bisa Membuat anda mengerti Bagaimana Cara Membuat Mentahan Percikan cahaya Terima kasih Jangan lupa untuk di like Comment and subscribe Channel kita Agar berkembang menjadi channel yang lebih baik Terima kasih telah menonton Saya Gabriel Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati